Sekretaris Kota Jakarta Timur, Anwar memimpin kerja bakti bersama warga di RW 11 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung. Ikut dalam kerja bakti tersebut, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Cipinang, dan para pejabat lainnya. Pada kegiatan kerja bakti tersebut, warga secara gotong royong membokar bangunan liar di antaranya 25 lapak kandang burung darai yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Sodong. Keberadaan kekandang burung tersebut sendiri sudah lama dikeluhkan warga karena selain membuat kumuh juga dikawartikan dapat menyebarkan penyakit suhu burung. Sekretaris Kota pun langsung memerintahkan aparat sapu PP yang ikut dalam aksi kebersihan membokar kandang burung yang berdiri di sepanjang bantaran Kali. Dirinya meminta agar lahan yang telah dibebaskan ditanami pepohonan agar tidak kembali dimanfaatkan oleh warga untuk mendirikan kandang burung. Dirinya mengatakan kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan secara serentak di setiap kelurahan di Jakarta Timur. Kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dilakukan secara rutin setiap hari minggu pagi. Menurutnya aksi kebersihan tersebut dikonsentrasikan untuk membersihkan sampah yang ada di saluran-saluran air dan lingkungan tempat tinggal warga. Bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran Kali juga tidak luput dari sasaran aksi kebersihan. Sementara itu lurah Cipinang mengatakan ada 25 kandang burung di sepanjang bantaran Kali Sodong yang dibongkar. Pihak kelurahan sendiri sebelumnya sudah memberikan pemberitahuan kepada para pemilik kandang burung untuk membongkar sendiri. Dari Kelurahan Cipinang, Tim Medion Land melaporkan. Dari Kelurahan Cipinang, Tim Medion Land melaporkan.